Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setulur semuanya saudara-saudara semua yang sedang bekerja ada yang lagi nganggur ada yang di luar negeri ada yang di Indonesia ada yang dimana saja sekarang kita akan bikin video tausiyah dari Ustadz Danuk silahkan disimak isi tausiyahnya kalau misalkan nih kayak sebelumnya kan sebelum saya berpikir ini jantung di dada giri satu saya berpikir ke sana juga sih itu seperti Bu Indah ya saya berpikir kadang-kadang ya jangan-jangan ini kanker gitu tapi setelah saya periksa tidak ada benjolan tidak ada tapi lebih ke berat di dada sesak di dada pertanyaan saya ini saya mau tanya yang berikutnya nih sesaknya gimana sekarang sekarang yang tadi kan sudah berkurang nih enaknya sekarang gimana sekarang sih eh apa sih kayak sebetulnya tidak sesak tapi kayak semacam beban gitu Pak Ustadz beban yang ada di sini terus kayak semacam nempel ada beban di sini yang nempel gitu ada gajah gitu rasanya seperti itu ada gajah di dada jadi kayak seperti itu kayak sesuatu yang mendorong gitu ada dorongan di sini oh gitu ya ya itu yang yang salah satu yang kita takutkan umpamanya kita anggap umpamanya itu sihir gimana Mbak ya sempat berpikir seperti itu tapi kita kembalikan lagi eh malah ketika karena saya kan orang awam awam-awam di bidang sihir kan saya tidak tahu sama sekali tentang sihir kan kemudian yaudah kesini aja kesini aja kesini aja lama-lama kok aku malah kayak semacam orang yang musrik gitu harus membeli ini membeli ini membeli ini malah ngabis-ngabis-ngabiskan waktu dan menghabiskan materi juga kan Pak Ustadz kemudian ya Allah apa ya harus aku lakukan ketika disitu barulah memang saya dulu juga nge-pans sama Ustadz dan terima kasih ya mensi ya sudah diundang kesini jadi sekalian Alhamdulillah Nah ketika disitu juga saya ya lebih mengikhlaskan diri saya untuk berpasrah kepada Allah gitu ya Allah yaudahlah apapun kehendak Allah yaudah saya pasrahkan saja gitu tapi tetap aja Pak Ustadz walaupun saya seperti itu ada di dada saya rasa sakit dan itu memang saya khawatir apakah ini kanker atau jantung ya kalau itu memang mau dituntaskan coba kalau itu sihir kita kembali jalan Allah kira-kira ini sudah saya aja ikror ya kira-kira Mbak Elmira ini mau nggak mendoakan orang yang berbuat zolim melalui sihir itu didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala dan doa itu nanti dilantunkan setiap kali Mbak Elmira selesai sholat Mbak Elmira mau nggak mendoakan orang yang berbuat zolim melalui sihir agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala mau mau ikhlas Insya Allah lillahi ta'ala amin 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 ya nah sekarang saya tanya beban yang masih bersisa di sini gimana sekarang sekarang habis kita ngobrol ini habis ini Alhamdulillah tapi kadang suka timbul jangan bilang tapi kadang suka timbul kan kemarin sekarang sudah nggak ada saya akan tanya sekarang sekarang sudah enak langsung kelihatan dengan yang tadi beda beda Alhamdulillah jadi nanti tolong memang itu Insya Allah ada sihir nggak usah curiga sihir itu dari siapa tapi didoakan doanya kurang lebih begini Ya Allah jika di dalam tubuh saya ada sihir dari orang yang berbuat zolim kepada diriku aku mohon kepadamu Ya Allah ampuni dosa dosa-dosanya Ya Allah ampuni dosa-dosanya Ya Allah ampuni dosa-dosanya Amin paham paham sangat ingat sekarang gimana sekarang loh Alhamdulillah ya mudah-mudahan nggak usah punya pikiran siapa yang bikin tapi yang jelas kesembuhan itu haknya Allah ta'ala Masya Allah Alhamdulillah Ibu karena kita sedih penghujian acara mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ke Ustaz ini kan ini aja Pak Ustaz mungkin setiap kali kan istighfar itu paling utama gitu ya untuk supaya saya bisa semakin bersih lagi mohon nasihat ya kalau memang semakin bersih itu kan tadi saya sudah cerita tergantung intensitas amarah jadi semakin dulunya amarahnya kuat intensitasnya tinggi ya sekarang Ibu Indah itu diminta oleh Allah ta'ala maukah dengan kondisi yang dulu diperangi dengan amal soleh dengan mohon ampunan kepada Allah ta'ala itu serius tulus dan kontinu kontinu itu tidak hanya pas lagi sakit pas betul-betul tafakur pada Allah ta'ala itu mohon ampun malahan tidak dalam kondisi sakit pun tetap mohon ampun nah disini kan beda jadi kesannya nanti kalau Ibu Indah itu ada sakit mohon ampun dikiranya itu minta sembuh tapi nggak kondisi nggak sakit pun Ibu Indah tetap mohon ampun kepada Allah ta'ala dan itu kontinu bisa seperempat jam bisa setengah jam terserah waktunya Ibu Indah mau malam hari mau pagi hari mau habis sholat umpamanya sholat duha umpamanya silahkan namanya waktunya yang sangat pas tidak dalam kondisi sakit tetapi Ibu Indah betul-betul mohon ampun dengan tulus disitu Allah tersenyum ini yang akan menjadikan obat bagi Ibu Indah Amin Amin Ibu terima kasih banyak ya Bu ya atas pengalaman dibagikan Alhamdulillah sehat selalu ya Bu ya Amin Ustadz tingkat saja mungkin kesimpulan untuk kita pada hari ini Ustadz silahkan iya memang kalau memang temanya tadi adalah kanker memang betul dari negara barat pun dari ahli para pengobat itu juga sampai sekarang belum pernah ketemukan kanker itu apa penyebabnya tapi insya Allah dari sisi akhlak dari agama kita agama Islam mudah-mudahan ini adalah izin dari Allah Ta'ala melalui saya barangkali saya cerita penyakit kanker itu bisa muncul dari persoalan rumah tangga bisa muncul dari keadaan sehari-hari dimana kita itu melakukan amarah yang kuat sekali di lingkungan tersebut berarti disitu ada kekakuan disitu ada kekerasan disitu ada emosi nah kalau itu ada beneran ya siap-siap menandu nanti terkena kanker kalau ingin tidak terkena kanker janganlah kaku janganlah keras janganlah marah sesuatu yang ada di hadapan kita yang tidak mengenakan kita harus diingat inilah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita jadi harus disikapi dengan baik mudah-mudahan itu manfaat amin terima kasih banyak